Selamat sore teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita Sampai lagi nih di kebun Singkawang Yang dulu Kita ini baru umur 9 bulan ya Mungkin ini sudah 1 tahun kira-kira 3 bulan tidak Kesini kita junggu lagi Bagaimana pertumbuhannya tanaman jambu kristal Umur 1 tahun Tapi di tepi pantai ya Ini dengan pantai Singkawang ini Ini jaraknya cuman Kira-kira 300 meter ini sudah Sudah pantai ini, dekat sekali dengan Pantai, nah kita lihat nanti Tanahnya bagaimana ya kan Pertumbuhannya bagaimana Ini bisa kita lihat di umur 1 tahun ya Jadi teman-teman yang punya Lahan di dekat pantai Jangan takut, kita lihat langsung Ke pohonnya Nah ini teman-teman semua Keadaan pohonnya sudah 1 tahun Ini benar tingginya sekitar 1 meter 80 Hampir 2 meter ya Pertumbuhannya Benar-benar subur Teman-teman jangan tanyakan Kadang-kadang kalau di Pontianak Gimana penyiramannya mas Atau di Kalbar ini Banyak yang tidak disiram Ya karena datar rendah Kita cangkul Apalagi di Gambut ya Kita cangkul 1 meter saja Sudah air semua isinya Nah ini Sudah banyak yang Besar-besar Apalagi ini bisa panen nih Banyak sekali yang Bisa dipanen Nah ini bungkusnya ini Ada yang plastik saja Ada yang pakai Apa Jaring Kita lihat juga ada yang pakai Kertas ini Seperti itu Kalau lihatnya Diameternya ini Rata-rata Sudah 2 meteran juga nih Diameternya Diameter 2 meter Dan ini Untuk pemangkasan semuanya Oke Prodivitasnya sudah oke Jadi nanti disini Nanti Kalau ketemu Yang punya nih Pak Ahmad Saiun ini Dokter Anastesi Biau Ini ditumbang sari Nah ini kurang Apa Rumputnya banyak juga ya Tadinya ditumbang sari Dengan Dengan Cabai Tapi sudah lewat Masa panennya ini Sudah Sudah habis Masa panennya Jadi jarak 3 meter Di tengah-tengahnya Beliau Kasih Cabai Nah Ini prodivitasnya Sudah Saya pikir sudah Banyak yang stabil Ada yang besar Ada juga yang Agak kecil Ini Mungkin sulaman Atau bagaimana Tadinya Tapi ini yang sudah Umur 1 tahun Sampai kan nanti Sampai Satu setengah tahun Baru prodivitasnya Akan sama saja Karena ini tinggal Nambah tingginya saja Ini dibungkus semua Sudah Lebih besar semua Tapi kok Enggak pakai Itu ya Enggak Enggak pakai Penutup di dalamnya Tapi isya oke lah Enggak apa-apa Mungkin Nanti kalau ketemu Kita tanyakan Hasilnya itu Bagaimana Gitu kan Kalau sama saja Ya Pakai plastik aja Enggak usah pakai Kertas atau yang lainnya Tapi ini banyak Pakai kertas juga Ini pakai kertas Perbandingannya juga Kita enggak tahu Tapi tadi di rumah Enggak ada orangnya Ya itu teman-teman Teman-teman semua Jambu kristal Di tepi pantai Ini kalau kita lihat Tanya tanah pasir Ini Nah Campur pasir Lihat campur pasir Subur Bagus Dan Sepertinya Lebih Manis Dulu kita coba Itu Yang Ada di sini Manis semua Pohonnya Apa Tasa Buahnya Lebih Oke lah Ya mungkin Itu Saja Teman-teman sekalian Yang bisa Saya sampaikan Untuk Tanah yang ini Bagus Artinya Tanah yang Di tepi Pantai Ketinggiannya Talah mungkin Jaman 1-2 meter Saja dari Permukaan Laut Tapi hasilnya Tetap Tetap Membaguskan Oke itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh